4 mahasiswa Minggu malam dilaporkan terjebak di kawasan hutan daerah Sungai Bange Kecematan Kota Tanga, pinggiran Kota Padang Keempat mahasiswa tersebut, 2 laki-laki dan 2 perempuan Hendak pulang dari lokasi air terjun Lubuang Ngalawan Yang ada di daerah tersebut Mendapat laporan tersebut, Tim Sar Gabungan Basar Yang terdiri dari BPBD, PMI, Polisi dan Tentara Melakukan pencarian Setelah menyusuri hutan, Tim Sar menemukan keberadaan keempat mahasiswa tersebut Mereka kemudian dievakuasi petugas dan diberikan pertolongan pertama Korban diberi minuman hangat dan pakaian Karena kondisi mereka yang kedinginan Namun kondisi keempatnya masih dalam keadaan baik Awalnya, keempat mahasiswa tersebut pergi berwisata ke lokasi air terjun Yang ada di hulu Sungai Bange Ketika hendak pulang pada sore hari Mereka terjebak luapan dan arus sungai yang sudah membesar Saat itu, di daerah hulu kawasan tersebut diguyur hujan deras Setelah kondisinya dipastikan sehat Keempat mahasiswa kemudian dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing Objek wisata lubuk ngalawan Merupakan objek wisata yang baru ditemukan warga beberapa tahun lalu Untuk menuju lokasi tersebut Wisatawan harus menyusuri hutan dan sungai ke arah hulu Meski melelahkan Namun suasana di lokasi itu sangat memanjakan mata Aparat keamanan mewanti-wanti pengunjung Agar mengindahkan peringatan warga setempat Pasalnya, air sungai di daerah itu cepat meluap Jika diguyur hujan deras Tempat ini kan kita larang Untuk semua warga yang akan pergi mandi-mandi Apalagi sampai ke lubuk ngalawan Apalagi melihat cuaca sudah gelap Atau mendung Di sini rawan Arus air cepat naik di sini Jadi kalau sudah sampaikan warga setempat Kalau bisa para pengunjung Tidak usah masuk lagi ke dalam Dan mereka mendengar bunyi sini kami Akhirnya kami menemukan posisi sepipur tersebut Untuk kondisi sepipur Untuk kondisi sepipur Alhamdulillah dalam keadaan sehat Selamat tidak terluka-luka Mungkin panik ya Karena sempat hilang tadi Kejadian ini setidaknya menjadi pelajaran Bagi siapa saja Yang hendak berwisata di aliran sungai Selalu memperhatikan cuaca Karena daerah aliran sungai Rawan terjadi air bah Alfie melaporkan dari Padang Terima kasih Terima kasih Terima kasih